Intro Hai Penggunaan metformin dewasa ini memang cukup luas ya Banyak sekali rekan-rekan baik yang diabetes maupun non-diabetes itu menggunakan metformin Jadi metformin ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien diabetes Tapi bisa juga digunakan untuk pasien-pasien yang pra-diabetik Artinya belum masuk ke dalam fase diabetes Tapi sebagian juga ada yang menggunakan sebagai obat untuk kesuburan Hari ini kita membahas apa fungsi daripada metformin tersebut Nah metformin biasanya memang sebagian besar digunakan untuk kasus-kasus diabetes Karena dia berguna dalam hal cara kerjanya itu tiga hal Pertama adalah meningkatkan daya kerja daripada insulin Jadi pada pasien diabetes biasanya kan insulinnya berkurang Atau mungkin sudah cukup diproduksi oleh tubuh Tapi karena daya kerja insulinnya rendah Biasanya reseptor insulin pada seseorang itu mengalami kerusakan Maka metformin bisa meningkatkan daya kerja insulin atau memperbaiki reseptornya Misalnya biasanya pada pasien-pasien yang mengalami obesitas Reseptor daripada insulinnya bisa mengalami masalah Kemudian dia juga mengganggu penyerapan glukosa dari usus Sehingga ini juga memiliki efek daripada penurunan gula darah Dia juga memencegah pemecahan daripada glukosa hati Sehingga ketiga daripada daya kerja insulin ini Ini mungkin merupakan salah satu efek yang mengapa Metformin secara luas digunakan pada kasus-kasus diabetes Nah kalau kita bicara pada kasus pradiabetik Itu adalah kasus-kasus di mana metformin merupakan Obat satu-satunya untuk memperbaiki daripada reseptornya Jadi pada kasus pradiabetik Ini seseorang belum bisa dikatakan diabetes Karena gula darahnya itu berada di antara Rang orang normal dengan orang diabetes Misalnya pada kasus gula darah puasanya Pada gula darah puasa biasanya dia berada di antara 100 sampai 140 Sedangkan gula darah makannya berada di antara 140 sampai 200 HbA1c-nya berada di antara 5,5 sampai 7 Nah pada saat itu tubuhnya sedang memproduksi insulin sebanyak-banyaknya Tetapi daya kerja insulinnya berkurang Nah penggunaan metformin di sini bisa memperbaiki keadaan pradiabetik ini Selama beberapa bulan dan dengan harapan bahwa kondisi pradiabetik ini bisa pulih kembali menjadi orang normal Yang kedua metformin ini jika digunakan bersama dengan obat gula yang lain Itu bisa menambah risiko hipoglikemi atau gula darah rendah Misalnya metformin dipadukan dengan golongan sulfanil urea Seperti glimipirit, glibenklamit atau dipadukan dengan insulin Itu bisa mengakibatkan keadaan yang disebut dengan hipoglikemi Sehingga biasanya penggunaan atau perpaduan dengan obat golongan yang lain Termasuk insulin Jika kita mendapatkan gula darah yang juga tidak mengalami penurunan Ketika metforminnya kita berikan dengan dosis yang sudah maksimal Nah metformin itu penggunaannya biasanya 3 kali sehari atau 2 kali sehari Antara dosis 500 mg sampai 850 Dan dosis maksimalnya biasanya 3000 mg per hari Dan rekan-rekan metformin ini cukup aman jika digunakan secara tunggal Artinya tidak dipadu dengan obat gula yang lain Tetapi pada kasus-kasus tertentu memang metformin ini tidak disarankan Misalnya pada pasien yang menyusui Karena bisa melewati asi Kemudian metformin juga tidak bisa diberikan pada keadaan-keadaan diabetes Yang condong mengalami ketoasidosis diabetes Karena metformin ini bisa mengakibatkan peningkatan daripada kadar asam laktat seseorang Dan metformin sebaiknya rekan-rekan memiliki apa mengetahui efek samping daripada metformin Biasanya efeknya mual, muntah, kemudian bisa mengakibatkan diare, pusing ya Dan kalau efek samping ini muncul maka sebaiknya dihentikan Pada DM tipe 1 juga tidak disarankan Karena memang DM tipe 1 itu terjadi karena kerusakan pankreas Dimana yang dibutuhkan hanya penggunaan insulin Nah rekan-rekan jika memasuk dalam diabetes tipe 2 Yang biasanya menggunakan metformin Tapi kalau keadaannya terjadi ketoasidosis Tentu penggunaan metformin ini sebaiknya dihentikan dulu Nah gejala-gejala muncul keadaan ketoasidosis ini Biasanya adalah penurunan tekanan darah Kemudian pusing Kemudian lemes Biasanya sesak nafas ya Karena keadaan ketoasidosisnya Jadi pada keadaan ini Sebaiknya memang penggunaan metformin dihentikan dulu Sementara dan berkonsultasi dengan dokter Apakah gejala yang kita dapat itu merupakan gejala daripada ketoasidosis Demikian rekan-rekan Bye Bye